Saya kira ini adalah sebuah kegiatan yang jelas sekali telah dibuktikan berjalan dengan aman, dengan tertib, sesuai dengan rundown yang telah ditentukan, bahkan juga panitia saya kira menjamin tadi sampah, rumput dan sebagainya. Saya kira bentuk-bentuk kecurigaan dan kebijakan-kebijakan yang belakangan terkesan Islamofobia. Ini yang saya kira sangat membahayakan bagi persatuan nasional kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para ulama, protok-prot, mulat Islam dan seperti yang terkelenggara sekarang, Maulid Akbar dan Reuni 212, harus disikapi dengan bijaksana, harus disikapi dengan adil. Dan saya kira justru itu yang akan menciptakan kedamaian. Bukan disikapi dengan kecurigaan, kemudian stigmatisasi radikal, dan lain-lain yang saya, ancaman kita sekarang adalah mereka yang menciptakan stigma itu. Ada seruan untuk penantapan hukum semuanya? Ya itu kan aspirasi dari masyarakat, karena melihat hukum kita itu tidak adil kepada mereka yang mungkin dianggap dekat dengan kekuasaan, itu tidak tertentu. Tetapi yang dianggap jauh dari kekuasaan itu dengan mudah dikriminalisasi, atau ditangkap, dan sebagainya. Jadi perasaan ketidakadilan hukum itu saya kira nyata, dan memang itu bukan sebuah pendapat lagi, saya kira memang nyata. Ada ketidakadilan hukum, hukum menjadi subordinasi politik itu jelas. Menurut Pak Madli, pernyataanmu semuanya, pengguna apa? Ya jelas banyak masyarakat yang tersinggung, itu yang harus diuji. Jadi saya melihat memang pernyataan itu sangat berlebihan, dan sudah off-site lah gitu ya, karena membanding-bandingkan seperti itu yang tidak pada tempatnya. Dan buktinya banyak masyarakat yang tersinggung, artinya itu menjadi masalah.